Dari semua series Fate yang udah terbit di Indonesia, komik ini yang berasa kayak mantap banget dan pas, serta cocok banget sesuai selera Bang Dar, teman-teman semua. Halo, apa kabar sempat-sempat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya kita bakalan review komik, review komik Jepang atau komik manga ya. Dan seperti kalian lihat, ini dia komik yang terbit minggu ini. Terbit resminya masih besok di hari Rabu ya, teman-teman semua. Oke, seperti apa komiknya sebelum kita mulai videonya? Seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video reviewnya. So, ini dia sobat komik yang berjudul Fight Typer Red Line. Di sini ada subjudulnya ya, Strange Story of the Imperial Capital Holy Grail. Jadi, yang dimaksud subjudul di sini adalah settingnya ya, karena memang series Fight itu ada banyak banget, setiap series Fight itu kayak punya setting sendiri-sendiri. Dan ini settingnya di sini ya, teman-teman semua ya. Ini Imperial Capital Holy Grail ini tuh di Jepang ya. Nah, untuk yang edisi Fight Typer Red Line ini tuh karyanya Ryoji Hirano, Kei Kenti, atau Type Moon. Kenapa Bang Dar bilang gitu? Karena setiap edisi dari series Fight itu punya ilustrator sendiri-sendiri ya, teman-teman semua. Oke, dan seperti yang kalian lihat, komik ini tuh diterbitin sama Akasha, imprint dari MNC Comic, dan di sini ada tulisan angka 1, yang berarti ini memang komik serial ya, yang statusnya masih ongoing, di Jepang sana sampai volume keempat ya. Dan untuk covernya sendiri, jujur aja Bang Dar suka banget dengan garapan cover edisi Indonesia-nya. Untuk edisi Jepangnya sebenarnya nggak ada beda-bedanya sama yang ini, cuma kalau yang edisi Jepang ada kanjinya gitu ya. Sedangkan untuk Indonesia-nya pakai huruf kapital seperti ini. Dan terlepas dari font-nya, Bang Dar lebih suka warnanya ya. Warna-warna apapun, kalau berhubungan dengan warna kuning itu rasanya tuh kelihatan ngejreng dan keren banget ya. Apalagi di sini, kayak ada background merah dan ada birunya. Jadi lebih kontras gitu loh teman-teman semua ya. Oke? Dan ini dia tampilan sampingnya. Kalian bisa lihat ada logo Akacia, dan di sini ada tulisan seperti ini, simple aja ya. Jadi nggak ada gambar mininya. Kemudian di bagian belakang, ada sedikit sinopsisnya. Ada gambar mesin, eh kok mesin waktu sih? Jam pasir waktu ya, yang di sini tuh bukan hanya pajangan aja, karena ini nanti juga bakalan jadi, apa ya? Bagian dari cerita ini ya, jam pasir ini. Untuk sinopsisnya, Bang Dar nggak usah bacain aja ya. Dan untuk komik ini tuh detailnya kalian bisa lihat, untuk edisi indonesianya tuh masuk ke komik netral ya. Dan untuk ratingnya udah jelas, komik ini tuh masuk ke komik dewasa, karena di sini tuh nggak ada logo atau cap ya, atau label animenya, berarti komik ini tuh belum ada animenya ya teman-teman semua. Kemudian untuk harganya sendiri, di Pulau Jawa dijual dengan harga Rp 58.000 ya. Buat kalian yang pengen dapat harga lebih murah, dapat diskon, kalian bisa cek.link yang Bang Dar taruh di deskripsi ya. Di situ kalian bisa dapat harga lebih murah teman-teman semua ya. Oke, kita back ke bagian depan. Nah, ini adalah salah satu MC penting di komik ini ya. Di sini belum ada sebutan namanya, tapi belakangan Bang Dar cari-cari ternyata, cewek ini tuh namanya Okita Soji ya, atau Soji Okita. Di sini memang digambarkan cewek yang cakep gitu ya. Padahal, Okita Soji itu adalah seorang cowok. Dia tuh adalah kapten kepolisian legendari di Jepang, yang kelompoknya bernama Shinsei Gumi ya. Kalian pasti nggak asing dengan kata atau ucapan Shinsei Gumi. Karena Shinsei Gumi tuh udah banyak banget muncul di komik-komik manga ya teman-teman semua. Dan yang paling terkenal itu muncul di komik Samurai X atau Ruroini Kenshin ya. Di situ ada kelompok Shinsei Gumi. Ada juga di komik Samurai Di Perkyo. Bicara masalah covernya, untuk terbitan Akasha ini tuh dibekali dengan laminasi glossy ya. Jadi semuanya celing ya. Bagi depan, samping, belakangnya full glossy ya teman-teman semua. Dan untuk material kertasnya, ini tuh udah pake book paper ya. Jadi udah pasti komik ini tuh masuk ke cetakan premium edisinya. Nah, untuk dimensi komiknya sendiri masuk ke ukuran standar Akasha ya. Yang jadi agak lebar. Ini tuh pas banget atau persis banget dengan komik Fate Apokripa ya. Ini sama banget. Baik tinggi. Yang tebalnya cuma agak tebal ini dikit ya. Jadi sama dengan yang Fate Apokripa. Soalnya kalau dibandingin dengan series Fate yang udah ada, yang dari MNC ini tuh beda jauh. Baik yang Mortalis Stella, Turas Realta, Epic of Remnant, apalagi dengan yang Fate Strength Fate. Ini tuh kalah jauh. Walaupun sama-sama Akasha. Cuma ini aja yang paling gede teman-teman semua ya. Kurangnya dua kali lipatnya ya. Oke, lanjut ya. Sebelum Bangdar buka komiknya, seperti biasa, untuk komik Jepang, ini tuh arah bacanya dari kanan ke kiri ya. Dan untuk jenri-nya, komik ini tuh masuk action, fantasy, supernatural, dan ada bumbu komedinya ya. Dan untuk segi aksi atau actionnya, untuk komik ini tuh lumayan banyak banget porsinya teman-teman semua. Jadi buat kalian yang suka dengan adegan gelut-gelut, pastinya bakal cocok banget dengan komik ini nanti ya. Oke, kita langsung buka aja kayak apa komiknya. Oke, untuk bagian awalnya ini tuh udah lumayan mengesankan, karena ada halaman warnanya ya. Dan ada satu, dua, tiga. Ada tiga halaman warnanya ya. Ini pakai kertas art paper untuk halaman warnanya. Oke. Dan ada bagian yang lumayan mengesankan dan lumayan unik di sini. Karena untuk halaman depan ini ya, di bagian sini yang pakai double patch di sini tuh, udah kayak langsung ditampilin. Dua tokoh yang penting banget di sini, ini yang satu tokoh baik, yang satu tokoh jahat ya. Dan ini tuh yang paling Bangdar sukai ya. Yang tadi Bangdar ngomong unik, karena di sini tuh tulisannya, ini tuh dibikin, ada variasinya gitu teman-teman semua ya. Jadi bukan hanya dibikin model sama-sama ini, tapi dia kayak di belakang objeknya gitu loh ya. Nah, bahkan kayak dibikin kesana, ada yang dibikin miring. Ini lumayan keren banget teman-teman semua. Cuma yang di bagian ini aja Bangdar nggak bisa baca, karena ketutupan pedangnya ya. Sebenarnya kalau lihat dari cover depannya ini tuh, bagi orang-orang yang suka dengan komik-komik model, kanbara, atau bertema samurai, pasti udah langsung auto-beli sama komiknya ya teman-teman semua. Apalagi di sini ada karakter cewek ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tiga ya chapternya. Ini dia. Di sini nggak ada nomor halamannya, sedangkan untuk total halamannya ada 204 halamannya teman-teman semua. Jadi lumayan tebel lah teman-teman semua ya. Oke, kita buka lagi. Oh iya Bangdar lupa jelasin. Jadi genre-nya masih ada satu lagi ya. Ini masuk ke historical, karena settingnya ini tuh kayak dibikin Jepang di tahun dulu ya, ketika masih era orang dunia ya, di tahun 1945. Walaupun karakternya sendiri campur adu, antara karakter yang udah lama banget, atau jadul banget, dengan karakter di tengah-tengah Jepang, dan karakter di masa depan Jepang gitu teman-teman semua ya. Oke. Untuk panelnya, kalian bisa lihat sendiri, panelnya ini tuh mudah banget, gluternya juga jelas. Overall untuk panelnya, ini tuh super-super newbie friendly banget, bahkan banyak banget double patch seperti ini, yang tentunya ini tuh, favorit Bangdar banget. Buat kalian, ada nggak sih yang suka model-model komik dengan double patch seperti ini, karena di sini nanti bakalan lumayan banyak banget ya, double patch-nya. Dan kalau Bangdar lihat dari sekilas dari komik ini nanti tuh, tekstnya di beberapa memang ada lumayan banyak, tapi gambarnya juga lumayan banyak teman-teman semua ya, karena di sini porsi action-nya juga lumayan banyak. Jadi komik ini tuh kalau kita baca dari awal sampai akhir itu nggak bakal berlama-lama ya, walaupun patching-nya ketika dalam tahap belum ada action-nya ya, kayak dalam introduction atau pengenalan tuh, kayak masih lambat banget, tapi nanti kalau masuk ke action, patching-nya tuh langsung kerasa banget cepetnya ya, jadi ini tuh ada patching cepet, ada patching lambat. Untuk color-nya sendiri juga digarap mundur, bener-bener mundur banget ya, dan ceritanya tentunya juga mundur ya. Ceritanya itu tentang apa sih Bangdar ya? Oke, Bangdar jelasin dikit ya. Jadi komik ini tuh bersetting di Jepang ya, jadi ini posisinya masih di masa depan, ada karakter utama di sini, cowok ya, lagi-lagi karakter utamanya tuh dibikin cumu di sini, kayak di vet-vet yang sebelum-sebelumnya atau lainnya ya. Si cowok ini tuh keturunan magus gitu ya teman-teman semua, atau magi, atau di sini tuh orang yang punya kekuatan magic gitu ya. Suatu hari dia itu tuh diajak ayahnya ya, dia ajak ayahnya ke rumah neneknya. Dan di sini secara nggak sengaja, dia tuh menyentuh jam pasir yang tadi Bangdar sebutin di belakang ini ya, yang membuat dia masuk ke masa lalu. Ini kan settingnya di tahun 2000 atau 2000 berapa gitu ya, dia malah diseret ke tahun 1945, ke zaman Indonesia Merdeka. Bukan Indonesia Merdeka guys, ini settingnya Jepang, ketika zaman perang gitu ya teman-teman semua ya. Dan di sini lah perannya dimulai ya, dia tuh tiba-tiba langsung masuk ke dalam sebuah kereta, di mana di sini ada seorang cewek, seorang magi juga ya, dia lagi berperang melawan magi lainnya. Dan lagi-lagi di sini, pasti ada tema Holy Grail War-nya ya. Holy Grail War itu apa Bang? Jadi di sini tuh apa ya, aduh gimana sih ngejelasinnya? Kalau kalian yang udah baca series VAT itu, pasti udah langsung paham, tapi kalau yang belum baca series VAT itu, pasti bakalan agak-agak bingung ya. Karena lumayan banyak banget kosa kata atau kata-kata yang berbau-bau game dan keinggris-inggrisan yang kita tuh kayak jarang ngeliat gitu loh teman-teman semua ya. Bang Dar sendiri juga ngerasain itu ya. Tapi untuk komik ini, kalaupun kalian belum baca semua series VAT-nya, baru baca yang volume ini ya, atau yang series ini, menurut Bang Dar ini tuh sangat newbie friendly banget karena nggak terlalu banyak kata-kata yang menyusahkan, nggak terlalu banyak kata-kata yang aneh ya. Dan tentunya ini tuh juga banyak banget penjelasan di akhir chapter. Jadi kalau chapternya usai, itu tuh di sini ada penjelasan-penjelasan tentang arti-arti yang dibahas gitu teman-teman semua ya. Nah ini ada cyber, ada kelas, ada seperti ini, dan masih banyak lagi ya. Jadi singkat cerita ya, dia kan bertemu cewek kan, bertemu cewek di dalam kereta. Sebenarnya, cewek itu tuh mau memanggil servannya gitu ya teman-teman semua. Servan itu apa? Ya pokoknya di sini kita anggap Servan itu kayak hero kita gitu ya. Jadi kalau kita manusia, kita tuh bisa memanggil sesosok-sosok hero gitu teman-teman semua ya. Nah, sebenarnya yang memanggil itu kan si cewek, tapi karena apa ya, sebuah hal yang nggak disengaja ya, si cowok yang tadi Bang Dar bilang, si colun tadi tuh malah melempar sebuah buku novel ke dalam sesuatu yang dipanggil itu teman-teman semua. Yang pada akhirnya menyebabkan Servan yang dipanggil itu harusnya kan miliknya si cewek ini. Malah jadi miliknya si cowok colun tadi, dan Servan yang Bang Dar maksud yang kepanggil itu adalah tadi yang Bang Dar ceritain di cover utama ini ya, yang keren tadi. Dia tuh sebenarnya cowok, tapi di sini cewek. Apalagi juga musuhnya. Nah ini dia, ini keren banget ya teman-teman semua, detail banget artnya. Kemudian musuhnya sendiri, musuhnya sendiri Bang Dar suka banget di sini ya. Ini musuh yang tadi muncul di gambar, apa, halaman warna tadi. Ini kalau kalian lihat dengan jeli ya, di sini ada lambang, kalau kalian sering main game, Samurai Warrior dan lain-lain, pasti udah tau, ini adalah lambang keluarga Oda ya. Bukan Eichiro Oda ya. Tapi lambang keluarga Oda. Di sini adalah Nobunaga Oda teman-teman semua ya. Nah, wah kok bisa Bang? Jadi di komik ini tuh Nobunaga Oda, yang seharusnya cowok, bengis, kejam. Di sini juga sama-sama kejam, tapi di sini tuh digambarkan dengan sesosok cewek gitu teman-teman semua ya. Dan yang paling Bang Dar suka di sini ya, untuk Nobunaga Oda yang ada di sini tuh digambarkan dengan sesosok yang pakai baju, kayak tentara gitu. dan desain karakternya tuh Bang Dar tuh kayak teringat dengan desain Quincy, milik siapa itu yang namanya ya? Quincy yang cewek itu namanya Bambieta Buster Band, kalau nggak salah teman-teman semua, di Bleach ya. Dan ini tuh dia senjatanya pakai pistol terbang seperti ini, karena memang Nobunaga Oda tuh identik dengan senjata pistol ya. Dan senjata pistol yang muncul di sini tuh sekilas kayak mengingatkan Bang Dar dengan tokoh di Chainsaw Man ya. Gun Devil teman-teman semua ya. Kalau Bang Dar sendiri menilai artnya, untuk karakternya ya, karakternya tuh objek-objek yang ada di sini, menurut Bang Dar masih agak belum maksimal, jadi karakternya tuh kayak belum wow gitu ya. Tapi kalau untuk backgroundnya, ini tuh detail banget, keren banget backgroundnya teman-teman semua, pemakaian tonenya juga banyak, variasinya juga lumayan. Nah, kalian bisa lihat di sini, untuk karakternya tuh rasanya itu kayak apa ya, kayak B aja gitu loh, kalau Bang Dar ngeliatnya ini ya karakternya. Kalian bisa lihat mimi wajahnya. Tapi kalau untuk backgroundnya, ini tuh keren banget ya. Oke, sekarang terlepas dari masalah artworknya untuk kalian sebelum Bang Dar tutup videonya ya. Jadi, seperti yang tadi Bang Dar bilang, komik ini tuh, seri FED yang ini tuh benar-benar newbie friendly banget, jadi buat kalian yang nggak pengen atau belum ngulik si komik FED yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa start dari komik ini tuh nggak apa-apa teman-teman semua ya. Karena komik ini tuh, kalau Bang Dar telusuri kayaknya nggak ada sanggut pautnya atau nggak terkoneksi dengan komik-komik FED yang ada di Indonesia ya. Termasuk yang Akupo Kripa, String FED, dan lain-lain. Soalnya, kalau yang FED yang ini tuh, satu komik ke satu komik lainnya tuh, saling terkoneksi teman-teman semua. Tapi kalau yang ini tuh, kayak berdiri sendiri ya, sampai saat ini loh ya, kalau Bang Dar baca di volume 1 ya, kayak belum ada clue-cluh bahwa komik ini tuh masih ada sanggut pautnya, sama dengan itu loh teman-teman semua ya. Terlepas dari masalah series FED itu tadi, buat kalian yang suka dengan komik banyak glut-glutnya, ada actionnya, apalagi bertema pedang-pedang, komik ini tuh tentunya cocok banget buat kalian. Ditambah lagi buat kalian yang suka dengan komik model teksnya sedikit, gambarnya banyak, ini tuh juga pas banget buat kalian ya teman-teman semua. Oke? Oh iya, satu hal yang mungkin Bang Dar perlu jelasin di sini, kenapa komik ini tuh masuk ke Akasha, yang pastinya tentunya masuk ke rating diwasa ya. Jujur aja, kalau Bang Dar lihat di volume pertama ini tuh, untuk komiknya tuh belum kayak ada, bagian-bagian yang mengandung konten-konten diwasa, itu berbau seksual gitu, belum ada ya teman-teman semua. Karena Bang Dar lihat di sini cuma biasa aja, untuk artnya sendiri, memang ada bagian yang kayak gore gitu ya, kayak adegan potong-potong berdarah-darah, memang mungkin itu yang bikin Akasha masukin komik ini tuh ke lini dewasa. Tapi, ketika Bang Dar menelusuri ya di internet, ada satu chapter di chapter nomor 15 ya, disitu terdapat gambar yang lumayan ngeri juga, nggak tahu nanti kedepannya bakalan disensor sama Akasha atau nggak, karena si Nobunaga Oda nanti bakalan digambar dengan, hmm, pokoknya gitu ya teman-teman semua. Jadi ini, menurut Bang Dar memang pas banget kalau dimasukin ke dewasa. Tapi kalau kalian yang mungkin bertanya-tanya, kok disini langsung masukin ke dewasa? Jadi tentunya penjelasan Bang Dar ini tuh udah bisa ngejawab pertanyaan kalian, atau penasaran kalian kenapa komik ini tuh dimasukin ke dewasa sama Akasha. Gitu ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.